Intro Oke selamat datang di Annyus Channel Di video kali ini kami akan membahas manga Kimetsu no Yaiba chapter 185 Setelah tertidur cukup lama, akhirnya Nezuko terbangun Berkat ayah Nezuko yang muncul di alam bawah sadar Nezuko dan membangunkan Nezuko untuk menyelamatkan Tanjiro Dimana seperti yang kita ketahui bersama, saat ini kondisi Tanjiro sedang di ujung tanduk karena terpapar oleh darah Muzan Tidak hanya itu, tanpa diduga sebelumnya, Oya kata sama juga mengalami hal serupa seperti Nezuko Lalu mengapa mereka berdua bisa mengalami hal ini? Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe serta tekan tanda loncengnya juga ya, terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter 185 Yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik Pertama, setelah bertemu dengan ayahnya di alam bawah sadar Nezuko diperlihatkan terbangun dari tidur panjangnya dan langsung berlari dengan kekuatan penuh menuju ke arah Tanjiro Hingga membuat Urokodaki tidak bisa menangkap Nezuko yang tiba-tiba berlari Dan uniknya, saat dia berlari, sang autor memperlihatkan kalau Nezuko yang sudah sadar melihat ayahnya berdiri di tengah hutan sambil menunjukkan jalan ke arah Tanjiro Di saat yang bersamaan, Oya kata sama yang sedang kebingungan karena tingkah aneh dari Nezuko mengalami hal serupa seperti Nezuko Ya, dia bertemu dengan ayahnya, dimana Kagaya sendiri mengatakan kepada Oya kata sama untuk membiarkan Nezuko melakukan apa yang ingin dia lakukan Dan uniknya, saat Oya kata sama mengatakan hal ini, sang autor menggambarkan kalau hal ini sudah biasa terjadi Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena seperti yang kita ketahui bersama, walau saat ini usia Oya kata sama masih muda Dia merupakan seorang pengatur strategi yang selalu mempertimbangkan segala hal Dan bila hal ini baru pertama kali terjadi, seharusnya Oya kata sama akan memikirkan kembali mengapa hal ini bisa terjadi dan mempertimbangkannya lagi Tapi faktanya, di chapter ini dia langsung mematuhi perintah dari Kagaya yang seolah menemuinya di alam bawah sadar Lalu, mengapa dia bisa bertemu dengan Kagaya? Mungkinkah ini pertanda bahwa Oya kata sama memiliki semacam kemampuan rahasia yang belum dijelaskan menarik untuk kita nantikan Kedua, saat Nezuko sedang berlari menuju lokasi Tanjiro, sang autor sempat memperlihatkan kalau Nezuko melompat dari tebing yang sangat tinggi Dan kondisi Nezuko terlihat baik-baik saja, bahkan dia masih tetap berlari setelah terjun dari tebing tersebut Nah, dari fakta ini bisa kita katakan kalau obat yang diminum oleh Nezuko tidak bisa atau belum bisa membuat Nezuko kembali menjadi manusia Ditambah lagi, di salah satu panel sempat diperlihatkan kalau Nezuko masih memiliki gigi dan mata iblis Ketiga, Kanroji, Ikuro dan juga Giyu tidak sanggup menahan Musan Dimana hal ini terlihat dengan jelas di beberapa panel Setelah di panel sebelumnya, Nezuko diperlihatkan sedang berlari Dan dari perkataan Giyu yang berbunyi Aku harus mengganti pedangku yang patah dengan pedang milik pemburu iblis pengguna pernafasan air yang sudah tumbang di sana Sang autor seolah mengisaratkan kalau Giyu belum mengeluarkan seluruh kemampuannya saat menahan Musan Lalu, mengapa dia tidak menggunakan seluruh kemampuan miliknya? Ya, tentu saja karena pedang miliknya sudah patah Tidak hanya itu, dari perkataan Giyu ini Bisa kita katakan juga kalau Giyu masih bisa mengeluarkan kemampuannya dengan pedang apapun Asal pedang tersebut merupakan pedang yang dibuat untuk pengguna pernafasan air Keempat, masih diadekan yang sama, Kanroji sempat diperlihatkan terkena serangan Musan Dan setelah terkena serangan Musan Kanroji mengatakan agar Iguro dan juga Giyu fokus untuk menyerang dan melindungi dirinya sendiri Tanpa memikirkan keselamatan dari Kanroji Lalu, mengapa Kanroji mengatakan hal ini? Nah, untuk hal ini Kanroji sebenarnya memiliki dua alasan Alasan pertama, karena bertarung sambil melindungi seseorang akan mempersulit Giyu dan Iguro Alasan kedua, karena perlindungan yang diberikan oleh Iguro dan juga Giyu tidak terlalu efektif Terbukti diadekan ini Kanroji masih bisa terkena serangan Musan Walau Iguro dan Giyu masih melindungi Kanroji Kelima, baklayaknya seorang pahlawan yang menyelamatkan seorang putri Di chapter ini, Himejima muncul dengan bola besi yang berhasil menyelamatkan Kanroji Dari serangan mematikan Musan Dan di saat yang bersamaan ketika perhatian Musan teralihkan dengan kedatangan Himejima Sanemi terlihat melepaskan sebuah serangan kepada Musan Namun sayangnya, berkat regenerasi yang luar biasa Serangan Sanemi ini seolah tidak berdampak sama sekali pada Musan Dan tidak kehabisan akal, dengan sikap tenang dia kemudian melemparkan beberapa botol yang sepertinya berisi minyak Dan membakar Musan hingga Musan terlihat kesakitan karena ulasan Himejima ini Nah berdasar dari hal ini, secara tidak langsung sang autor mengisyaratkan kalau api adalah kelemahan Musan Dan teman-teman tahu sendirilah saat ini siapa saja yang bisa mengeluarkan api Keenam, Murata seorang pemburu iblis tingkat rendah yang sebelumnya diperlihatkan sudah mulai dekat dengan geng Tanjiro CS Ternyata satu angkatan dengan Giyu Dimana hal ini didasarkan dari perkataan Murata Pada saat Giyu memerintahkan Murata untuk menyelamatkan Tanjiro yang sudah tidak bisa bergerak karena terpapar darah Musan Ketujuh, di halaman terakhir Tanjiro terlihat sedang berdiri sambil menatap langit yang cerah Sembari memegang kapak yang biasa dia gunakan untuk membelah kayu Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah Tanjiro sedang dalam kondisi kritis hingga membuatnya tidak bisa bergerak? Ya benar, dan menurut kami apa yang diperlihatkan di halaman terakhir ini adalah sebuah adegan ketika Tanjiro masuk ke alam bawah sadar Lalu bagaimanakah cara Tanjiro masuk ke alam bawah sadar? Ya menurut kami Tanjiro bisa masuk ke alam bawah sadar berkat mekanisme pertahanan alami yang dimiliki oleh tubuh Tanjiro Cara kerjanya mirip orang pingsan gitulah Cuma bedanya kalau orang pingsan akan kehilangan kesadaran Serangan Tanjiro akan masuk ke alam bawah sadar dan terkadang bisa membuatnya bertemu dengan orang yang sudah mati Karena pengaruh dari sesuatu yang belum dijelaskan Dimana menurut kami sesuatu yang belum dijelaskan ini adalah kemampuan rahasia yang dimiliki oleh Tanjiro Teman-teman ingatkan kalau Tanjiro pernah bertemu dengan Sabito saat dia berlatih dengan Urokodaki Padahal pada saat itu orang yang bernama Sabito sudah kehilangan nyawa saat mengikuti seleksi pasukan pemburu iblis Nah bila memang ini yang terjadi lalu dari manakah Tanjiro mendapatkan kemampuan ini? Ya hal ini sama sekali belum dijelaskan oleh sang autor sih Karena pada dasarnya ini hanyalah sebuah opini Dan menurut kami dia bisa mendapatkan kemampuan ini karena dia mewarisi darah dari Tanjiro Dimana Tanjiro sendiri merupakan pewaris anting Hanafuda sekaligus pewaris pernafasan matahari lewat tarian Hinokami Kagura Lalu berdasar dari fakta bahwa Oyakata sama juga memiliki kemampuan ini Sepertinya kemampuan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu Dan ada kemungkinan juga kalau darah Tanjiro memiliki semacam hubungan dengan darah yang dimiliki dan diwarisi oleh keturunan keluarga Ubu Yashiki Karena entah bagaimana caranya di chapter ini Oyakata sama seolah sudah terbiasa dengan kemampuan ini Nah selanjutnya kami akan berusaha menjawab sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan Nesuko Dan cukup banyak ditanyakan oleh fans di beberapa forum Tapi ingat jawaban yang akan kami berikan hanyalah sebuah hub ini Dimana pertanyaan ini berbunyi Mengapa sang autor memutuskan untuk kembali memunculkan Nesuko? Padahal di chapter sebelumnya sang autor sama sekali tidak menyinggung tentang Nesuko? Ya yang pasti sang autor memiliki semacam rencana dengan memunculkan kembali Nesuko Dan menurut kami Nesuko memang sangat dibutuhkan di art sekali ini Mengapa Nesuko sangat dibutuhkan saat ini? Pertama karena Nesuko sudah terbukti dapat membakar racun yang ada di tubuh seseorang Seperti pada saat Nesuko mengobati Inosuke Dan tidak menutup kemungkinan kalau Nesuko dapat menghilangkan darah musan di tubuh Tanjiro Yang sudah bersifat seperti layaknya racun Dimana bisa teman-teman bayangkan sendiri Apa yang akan terjadi pada Tanjiro bila Nesuko tidak menghilangkan darah musan di tubuh Tanjiro Padahal dua orang yang ahli dalam pengobatan Sudah kehilangan nyawa saat melawan musan dan anak buah musan Kedua seperti yang sudah kami jelaskan tadi Bahwa salah satu kelemahan musan adalah api Dan seperti yang kita ketahui bersama Kalau keki jutsu atau teknik darah milik Nesuko dapat menciptakan api yang cukup untuk membakar iblis Nah karena alasan kedua inilah Kami jadi terpikir apa yang akan terjadi Bila musan memakan darah Nesuko Dan Nesuko kemudian menggunakan keki jutsu miliknya Ya menurut kami si tubuh musan pasti akan meledak Tapi walaupun demikian kami tidak ingin hal ini terjadi Karena bila hal ini terjadi Ada kemungkinan kalau Nesuko akan kehilangan nyawa Oh iya sebelum kami mengakhiri video ini Kami ingin minta saran pada teman-teman nih Menurut teman-teman Opini yang kami berikan tentang Gimetsuno Yaiba ini masuk akal gak sih? Karena kami sendiri merasa belum terlalu percaya diri Dalam memberikan opini-opini tentang Gimetsuno Yaiba Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Dan kedepannya akan kami usahakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kami Dan lebih memperdalam tentang seri ini Sekian dari kami and see ya Terima kasih telah menonton!